Baik, kita mau melihat fasilitas Kampus Madiun di bawah Biro Sistem Informasi dan Pusat Komputer, yaitu Lab Komputer. Oke, mari kita jalan-jalan. Ini adalah Lab Komputer Ruang Pertama. Kami menyebutnya biasanya Lab Kom 1. Fasilitas yang ada, ada 15 unit komputer. Tetapi karena kita harus mengikuti protokol kesehatan, maka komputer yang kita aktifkan hanya 8. Dan kita juga beri sekat-sekat dan tanda agar jarak bisa terjaga. Baik, setelah ini kita mau Lab Bekoce. Ini adalah Lab Komputer yang kedua. Jumlah kapasitas 30 komputer. Biasanya itu kelas besar. Sama seperti laptop belah, kita yang menghasilkan sementara ini hanya separuh, yaitu 15 komputer. Dan tetap dengan protokol kesehatan. Kita berpindah ke lab selanjutnya. Ini adalah setiga yang dimiliki oleh kapasitas utama di UU. Jumlahnya 24 unit. Tapi sama seperti Lab 1 dan 2, kita hanya fungsikan separuhnya, yaitu 12. Tapi yang membedakan dari Lab 1 dan Lab 2, di sini ada fasilitas tambahan, yaitu perangkat multimedia. Karena biasanya, di Lab ini digunakan oleh komputer studi Bahasa Inggris untuk perkulihan dan Lab Bahasa. Kita kekenuaan lagi untuk Lab Bekoce. Baik, ini adalah fasilitas Lab yang keempat yang kita miliki. Di sini biasanya mahasiswa menggunakannya untuk mencari bahan kuliah dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Fasilitas yang disiapkan ada 10 unit komputer. Dan fasilitas ini gratis bisa digunakan oleh semua mahasiswa. Selain itu, kami juga menyiapkan fasilitas printer dan scan yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Dengan tarif yang sangat murah, hanya 500 perak per lembar. Baik, itu fasilitas yang kita miliki di bawah Biro Sistem Informasi dan Pusat Komputer. Fasilitas selanjutnya akan kita sajikan setelah video ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax